Kita menghadiri itu panggilan Panggilan itu apa yang laporan Bapak Haji Kaisal Klarifikasi Apa yang waktu yang sempat dilaporkan? Ya klarifikasi itu yang Jadi Jadi Ya udah mau Ya tentang itu Tercemaran apa baik Yang orang yang sudah meninggal Jadi Jadi kedatangan kami Ke Ores Depok ini Yang pertama kami Ingin menghadiri panggilan Klarifikasi terkait dengan laporan Haji Kaisal Terhadap kami Tiara Marlen Jadi hari ini kami Ingin menunjukkan Bahwa kami adalah warga negara Yang mentaati peraturan dan undang-undang Peraturan hukum dan undang-undang Artinya disini kami datang Dengan segala Kerendahan ya, kami memohon juga Kepada pihak Ores Tentang keberatan-keberatan yang kami telah ajukan Di Polda Metro Jaya Pada saat EW dan KH melaporkan Klien kami Dengan pasal-pasal ya Yang sama Keberatan kami itu Kami tuangkan dalam surat permohonan Perlindungan hukum Dengan pasal-pasal yang kami telah tuangkan Kenapa kami melakukan itu? Karena laporan yang dilakukan oleh Kubu-kubu mereka Ini terkesan cacat formil Atau cacat hukum Kenapa? Karena dalam satu STTLP Tanda terima Surat tanda terima Laporan Polisi Itu dimasukkan Dua pasal yang berbeda ya Kewenangannya Yang satu pasal-pasal 30-13 Yang termantuk dalam Kriminal Umum Yang satu lagi pasal 27-28 Termantuk dalam pasal-pasal Yang ada di Kriminal Khususus Artinya sesuai dengan pasal 63 KUHP Bahwa setiap pidana Atau perkara pidana Yang sedang berjalan bersamaan Pidana khusus Yang sedang berjalan bersamaan Dengan pidana umum Ini harus dikedepankan Pidana khususnya Maka kalau itu dicampur Ini akan menjadi ambigu Pemahaman yang ambigu Tentang proses mekanisme Administrasi hukum pidana Mau kemana arahnya Makanya Tadi Kami Selaku tim kuasa hukum Meminta Ya lanjut Ya makanya kami Selaku kuasa hukum Dari Tiara Marlen Meminta pada pihak Polres Dekop Agar Menjawab dulu Surat permohonan Pilih-pilih kami itu Mau kemana Karena surat klarifikasi ini Pemanggilannya Waktu di Polda itu Kuk suratnya Kriminal Umum Ya Di Polres juga sama Seperti itu Digabung juga Kriminal Pilih-pilih Kriminal Umum Namun alhamdulillahnya Pihak kepolisian sekarang ini Sudah makin profesional Makanya kami terima kasih banget Dengan Polres Depok ya Khususnya Kak Polres Dengan di Rescrimum Rescrimsus ya Khususnya di Rescrim ya Kasat Serse ya Kasat Serse Kami terima kasih banget Di Polres Depok ini Kami Dianggap sebagai Mitra ya Karena Penyambutannya Baik banget Santun banget Dan sekarang ini Ya ramah banget Dan polis kan Lebih humanis Makanya kami bangga Mempunyai Polri Saat ini Karena kerjanya Makin profesional Dan profesional Dan akhirnya Ada tiga pertanyaan Yang ditanyakan Kepada klien kami Kami jawab Ya Tiara Marnen menjawab Dan kami keberatan Untuk diperiksa Dan kami suruh Kami meminta Pada pihak kepolisian Agar mengembalikan lagi Suat STTL STTLP-nya Kepada Pihak Haji Faisal Atau pengacaranya Untuk Mengkaji ulang lagi Mau kemana Arah hukumnya Kalau mau fight Dengan saya Di kriminal umum Ya Dari awalnya Dari mulai P1-nya Haru ditentukan Gitu loh Surat laporannya Pasal apa Pasal 30311 Ya Tapi kalau mau fight Dengan saya Di kriminal khusus Ya pasal-pasal Yang kriminal khusus Masukan Pasal-pasal Termasuk dalam Undang-undang Kriminal khusus Ya undang-undang Pidana Yang khusus Saya yang bisa dikatakan Awalnya Kenapa sih Di kualitas depok Maka kebiasanya Mungkin ini Dilihat dari Lokus Delikti Lokus Delikti Tapi kami Sudah patahkan Semua Karena kami Menganjur Nevis Bid Kenapa Karena satu perkara Perkara yang Sudah dilaporkan Dengan Apa sih Burti yang sama Dengan Peristiwa hukum Yang sama Itu tidak biasa lagi Dilaporkan Walaupun oleh siapapun Agar tiga Tumpang-tumpang Tindih Ini kan rancu Jadi Terkesan Kayak gak ngerti Kayak gak ngerti hukum Kayak gak ngerti Proses administrasi hukum Kenapa Memberikan Kualifikasi Bahwa Apa aja Sini Tadi ada Pertanyaan Kita juga Nanya video Mana Yang Dilaporkan Ternyata Video yang sama Yang sama Waktu di Polda Metro Jaya Juga Yang Oh Yang Gitu Dari sini aja Tadi sih ada Senyum-senyum Dan kami sudah banta itu Bahwa video-video itu Yang menyatakan bahwa Mungkin Anak di luar nikah Pernikahan siri Dan lain-lain Itu bukan Hinaan Karena Dari pihak Dodi sendiri Sudah mengakui Baik di Fakta persidangan Maupun di Di luar persidangan Dia sudah mengakui Di media sosial pun Sudah banyak Beredar Video-video Bahwa Menyatakan itu Dan Bahkan Almarhum Bibi pun Pernah berbincara Bahwa Mereka juga Masih Nikah siri Duluan Atau Hamil duluan Ada videonya Jadi Bahasa-bahasa Seperti itu Sudah sumir Dan pesan saya Beberapa kali Kepada Pihak Polisian Agar tidak menerima lagi Lapor-lapor mereka ini Yang gak ngerti hukum Kenapa? Biar menerima lagi Karena ini Ada pasal Pasal-pasal Yang ditulang Atau PERMA Peraturan Mahkamah Konstitusi Eh Mahkamah Agung Astagfir Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Yang menyatakan Bahwa Apa sih Setiap Perkara yang sama Yang sedang Berjalan Kasus Perdatanya Di pengadilan Maka Penyidik Wajib menanggungkan Proses pidananya Artinya Tunggu dulu Keputusan perdata ini Sampai ingkrah Di pengadilan perdata Gitu loh Kalau ini belum diputus Maka ini akan menjadi bola liar Terus-terusan akan Menjadi Apa sih Apa sih Menjadikan ini Suasananya jadi Makin kacau Sehingga orang Kayak Tiara Marlen Hak dia untuk Menanggapi satu Peristiwa hukum ini Juga jadi Dikebiri Karena kan dilarang Untuk menanggapi Begini-gini Akhirnya timbul Saling ejek Saling ini Padahal Tiara Marlen juga Ada bagian dari para korban Kenapa Dia juga diejek Sebelumnya Diejek mati-matian juga Oleh pihak sana Bahkan di fitnah Bahkan bukti-bukti juga Kami sudah pegang Untuk melapor balik Jadi katakan Sebelumnya Memang dihubung Tuan-tuan 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 Betul Kita kan Mau donasi Sama bikin Podcast Waktu itu Kita ada janjian Kau sama Pak Haji Itu baik Disambut dengan baik Sama Pak Haji Tapi setelah Ada orang itu Yang datang Sudah satu jam Di situ Ada pihak ketiga Yang mengadu doa Ada pihak ketiga Ini sebenarnya Pak Haji itu baik Aku baik Disambut sama Pak Haji Kan ada tuh Aku yang videonya dikit Dan kita pun Disitu kan dipitnah Memvideokan Seluruh rumah Itu semuanya Bokong Enggak lah Cuma kita Yang video pas lagi Saman Meluk Galak Kan saking senengnya Kita harus membuktikan Untuk dipasang di Instagram Karena kan Banyak netizen Yang minta Tolong buktikan Kalau benar Mau ke rumahnya Pak Haji Paisal Karena kita kan udah Ngundang Pak Dodi Nah akhirnya kita Disitu di Ngomongnya Ah aduh Pokoknya semua Enggak bener deh Sudah lama sekali Betul Hampir tembulan Iya Menurut SMA Kenapa sih Begitu kan Atau memang Udah lah Sampai Ke depan Atau Mungkin memang Yaudah Gue jalani Apa seperti apa Iya Makanya Aku bilang Ini maunya Apa sih Gitu kan Sebenarnya Ini Yang bikin ricu Itu yang Antek-anteknya Gitu loh Sebenarnya Bukan Pak Haji Tapi aku juga Sama Sama Pak Haji Kenapa sih Pak Haji Gak punya Prinsip sendiri Misalnya Kalau ada orang Yang Kalau Pak Haji Begini-begini Jangan ikuti Gak usah Kalau Pengen masalah Cepat selesai Gitu loh Kalau seperti Gini Udah Terbawa arus Terbawa arus Makanya Kami laporkan Itu ya Pihak ketiga Jadi Gak bakalan Beres-beres Aku sebenarnya Baik banget loh Komunikasi Sama Pak Haji Baik banget Gitu Cuman ya Yang ini Gak tau Ya udah Seperti ini Kita jalanin aja Gitu Karena Emang Saya Gak ada Tujuan Untuk Apalagi Jahat Mau fitnah Kalau Kita Menguniat Jahat Ngapain sih Kita donasi Walaupun Tidak seberapa Donasi saya Untuk gala Tapi itu kan Udah Niat baik saya Dan mereka pun Menerima Padahal setelah Maki-maki saya Masih diterima Coba Kalau orang lain Kalau misalnya Kita mau donasi Kita udah Dimaki-maki Ditunjuk-tunjuk Disuruh Minta maaf Disitu Kalau kita gak Niat Ibadah Ke rumah Situ Gak bakalan Jadi Ngasih duit Tapi saya Tetep kok Dikasih Beneru gak Disitu Malah gak boleh Potok Waktu ngasih Ngapain Potok-potok Kayak orang Mau pamer Tapi orang lain Kok bisa Kenapa saya Gak bisa Karena Alasannya Karena saya Udah Undang Dodi Jadi mereka Dikira Aku Berbuka Dua Dikiranya Dikiru Dodi Ngucu-ngucu Padangga Namanya Kita bikin Podcast Berarti Kita harus Undang Bukan Maksudnya Kedua belah Pihak Itu loh Sey Ya Biar Biar Indah Karena Itu Permintaan Dari Netizen Akhirnya Setelah Terjadi Seperti ini Ya udah Kita minta maaf Udah loh Udah Udah Dua bulan Tiga bulan Udah 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 Minta maaf Sampai Aku nangis Nangis Dan aku lagi Nangis Nangis Ternyata Dicolong Video Dan Dia Sebarkan Itu Tujuannya Apa Menyebarkan Pihak Tiga Ya Yang Menyebarkan Bukan Bukan Cuman Aku Kalau Udah Ditunjuk Tunjuk Sama Anak Itu Aku Udah Disitu Kita Bertamu Dengan Baik Kesitu Dengan Sopan Enggak Kucuk Video Enggak Kita Baik Punya Ini Itu Enggak Mungkin Dan Katanya Lagi Ngobrol Video Kalau Enggak Ada Persetujuan Dari Pak Haji Faisal Kita Dijase Enaknya Seperti Aji Cuman Aku Emang Video Yang Lagi Salaman Meluk Dala Itu Ya Udah Ya Udah Maghrib Ya Udah Ya Beda Tema Tema Tanggapan Aku Gini Aja Karena Dia Nyentil Yaudah Jangan Membangunkan Macan Yang Lagi Tidur Terima Terima Sampai 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 Sampai